Melihat ya apa yang terjadi di lidi masa atau sosial media mas Pak Jokowi berkantor di IKN Membawa beberapa influencer Banyak-banyak kita lihat tadi Dalam pemerintahan nanti sosial ini Mereka bertanya Apa urgensinya membawa influencer ke IKN? Jadi begini mbak Proyek pembangunan di IKN Kalau mbak lihat disana Itu hampir mayoritas Itu pekerjanya adalah generasi muda Anak-anak muda yang begitu memiliki kebanggaan Luar biasa untuk bisa terlibat Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara Kehadiran influencer Itu memberikan Satu pertama Motivasi kepada rekan-rekan disana Bagaimana bisa memperkuat Motivasi Kemudian memperkuat semangat pekerja Kepada para pekerja yang ada disana Dan yang kedua adalah Setidaknya dengan kehadiran influencer Kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan Era media sosial Banyak sekali informasi-informasi Atau disinformasi yang Beredar di media sosial Maka kehadiran para influencer ini Menjadi suatu Kesempatan yang luar biasa Untuk bisa Setidaknya mewakili generasi muda Hari ini Gensi dan genmil Untuk melihat apa sih sebenarnya Yang terjadi di IKN Begitu mbak Sehingga Yang mayoritas warga Indonesia Hari ini adalah genmil Gensi Itu bisa Melihat dan menangkap Mimpi besar Tentang Ibu Kota Nusantara ini Ya artinya Enggak sembaran influencer Yang bisa diajak ke IKN Mas Apa kira-kira persyaratan khususnya Untuk influencer ini Bisa Berperan Dan dibawa ke IKN Ya kalau Kalau influencer-influencer Ingin ke IKN Bisa aja mbak Gak masalah Ini kan cuman Ini hanya masalah pilihan kan Begitu Ada pertimbangan-pertimbangan Tertentu dari Teman-teman Men sesnek Apa Sesnek gitu Yang Yang apa Menghandle terkait hal ini